Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya di Bangru87 Oke, di video kali ini kita akan bahas sebuah Kisah yang menarik yang masih terjadi saat ini ya kan Namanya adalah Braco, dia adalah seorang penjual senyuman So, bagaimana kisah tersebut? Langsung aja ya, tapi sebelum itu kita masuk ke dalam intronya, let's go Joseph Gracac, atau yang lebih dikenal sebagai Braco, berasal dari Kroasia Braco ini bisa dibilang adalah healer atau yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia Penyembuh Karena senyumannya, Braco menjadi orang kaya raya Dan bisa tur keliling dunia kemana-mana gitu Karena senyumannya Dan dibayar 8 dolar ya kan Dan bagaimana perjalanan hidup Braco Dan bagaimana keabsultan yang tidak masuk akal menurut aku coy Dan orang ini pun banyak dibahas oleh dunia internasional Dan di Indonesia cukup Ya belum terkenal kali ya coy dibilang Braco, ini nama lengkapnya adalah Joseph Gracac Lahir di Kroasia pada bulan November 1967 Seorang sarjana juga Dan dia disana juga sudah melakukan penyembuhan-penyembuhannya Gitu ya coy ya Alternatif, dia seperti kayak penyembuhan alternatif atau healer Setelah itu dia ketemu oleh mentornya yang bernama Pockets Pro, eh Pockets bukan Pockets Nah Pockets ini juga sama absolutnya coy Sudah tur keliling-keliling dan mengatakan mengklaim dirinya dapat menyembuhkan orang lain Pockets adalah orang yang pintar dan dia adalah seorang ekonomi Serbia Dan dia sudah mempunyai gelar ekonomi Pockets ini pernah pingsan dan ada sebuah matahari atau cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya coy Nah dia, dan saat itu juga dia bermimpi Karena ada cahaya yang masuk ke dalam dirinya Dia mengklaim dirinya punya kemampuan supernatural Banyak hal-hal yang aneh membuat dia Kejadian-kejadian yang aneh membuat dia hampir mati gitu coy Namun dia mempunyai kemampuan supernatural menurut dia Dan dia menyatakan pernah menguji dirinya pada bioenergy clinic Yang menyatakan dirinya itu punya kekuatan supernatural Tapi ya aku juga gak mau cari juga coy Kenapa? Karena ya gak logis gitu Setelah mereka bertemu Pockets dan Bratso ini Pockets melihat ada potensi di diri Bratso yang besar Yang bisa menjadi penerus dari Pockets Mereka berdua bertemu pada tahun 1990-an coy Di sebuah event pada event Pockets Nah jadi sebelum Bratso ini terkenal Prokets ini dulu yang terkenal coy Jadi si Bratso ini ikut sama Prokets Nah Prokets ini mencium ada kecerdasan di diri Bratso Akhirnya Prokets menawarkan menjadi mentornya Dan setelah itu Bratso langsung keluar dari pekerjaannya Padahal belum apa-apa langsung tolak aja gitu coy Langsung keluar dari pekerjaannya tanpa pikir panjang gitu Nah langsung si Bratso ini gue coy Karena udah menawarkan diri si Prokets Langsung dia ikut sama si Prokets keluar dari pekerjaan Lalu dia mendedikasikan dirinya untuk mempelajari ilmu kesembuhan Kalau dibilang menurut aku ya Dan disini Bratso disebut the little brother Atau adik kecil Dan Prokets mengajarkan banyak hal kepada Bratso Pada tahun 1995 Bratso dan Prokets liburan Dan meditasi trepel coy Kalau bisa dibilang Jadi orang itu liburan Ke tempat Afrika Apa? Afrika Selatan gitu Di pulau terkencil untuk meditasi trepel Supaya meningkatkan ilmu mereka katanya Di Afrika Selatan Di pantai terpencil Dan anehnya coy Disana Disana itu Prokets itu mati Saat Prokets mau mati Dia sudah melepas emas-emasnya coy Nah disini aku kasih tau sama kalian Kalau Prokets ini dulu Biasanya dia kalau misalnya ke event atau kemana-mana Dia selalu menggunakan emas Ya gitu ya Emas-emas yang agak mencolok gitu Nah disini Prokets tidak Memakai emasnya Aneh gitu Nah setelah itu Yang anehnya lagi Prokets ini tidak Menggunakan KTV-nya coy KTP-nya ditinggal Jadi Bisa saja kan orang kemana-mana Bawa KTP Nah ini ditinggal coy Nah disini Yang paling disalahkan sebenarnya Oleh media Dan orang-orang Di luar sana Menyalahkan Bratso Tapi Bratso tidak bisa disalahkan Karena tidak ada bukti yang Potentik coy Banyak beranggapan Bratso ini dibunuh sama Bratso Pokoknya gitu coy Nah Karena Prokets ini ingin menjadi bosnya Bukan menjadi Bawahan dari Prokets Dalam event-event yang besar Bratso pun menggantikan Prokets gitu Orang-orang pun melihat Senyuman Bratso ini Membuat cinta dari Prokets Menurut orang-orang Bratso ini mempunyai Kekuatan seperti Prokets Nah makanya Bratso ini mudah Untuk disukai Orang-orang coy Pada saat itu Dan dia lebih love reveal Kenapa? Love reveal maksud aku Disini Bratso asal kedatang ke event-event Dia Tidak mengklaim dirinya Healer atau penyembuh Jadi dia Tidak pernah Menyatakan Dia itu Seorang penyembuh Tetapi Anggota-anggota dari Bratso ini Yang mengklaim dirinya Penyembuh coy Atau healer gitu Jadi dia pakai Testimoni-testimoni Bahwasannya Bratso ini Orang yang bisa Menyembuhkan gitu Nah disini Aku rasa si Bratso ini Sangat aman Karena dia Tidak pernah ngomong Dan mengklaim dirinya Healer gitu Jadi disini Adalah Menurut aku ini Power of testimony Yang Ya bisa dibilang Itulah kekuatan dari Bratso sendiri coy Dan dalam event-event Bratso tidak pernah menyatakan Dia menyembuhkan Orang-orang Tapi dari timnya Menyampaikan gitu coy ya Testimoni-testimoni Yang aku bilang tadi Dan orang-orang pun Percaya dan mau Membayar Untuk datang ke event Bratso Dan lebih gilanya lagi Senyuman Bratso ini Bisa menyembuhkan Penyakit-penyakit Depresi Keresahan Kanker Paru-paru Dan lain-lain coy Itu pun Dari testimoni-testimoni Mekanisme gitu Dari event tersebut coy Jadi Orang datang ke event Sembuh Orang itu ngasih Testimoni-testimoni Yang positif gitu Lalu Bratso ini Kalau misalnya Di dalam event-event tersebut Bratso ini Hanya berada dalam Event itu Selama 8 menit Nah dia datang Tiba-tiba Tanpa ngasih Aba-aba Atau apapun Dia datang Dia senyum Selama 8 menit Seperti ini coy Selama 8 menit Oke Nah setelah selama 8 menit Dia senyum terus Langsung Cabut Nah Ada lagi yang unik Cuy katanya Kalau ibu-ibu hamil itu Nggak boleh datang Karena berbahaya Dan menurun Gue ini lucu banget Masa orang ibu-ibu Nggak boleh datang Dan rasanya gue Profil Bratso ini Pinter banget Dia nggak pernah Mengatakan agamanya Apa Dan dia juga Nggak pernah Bilang Filosofinya apa Nah disini coy Bratso ini Nggak pernah ngomong Selama 2002 Dari tahun 2002 Dia nggak pernah ngomong Sampai sekarang Dan nggak akan Pernah ngomong Dan aku merasa Dia ini cerdas banget Karena Kan jika ditanya Sama pers Atau media Pastikan dia Nggak ngomong Jadi yang jawab itu kan Anggota-anggota dari Bawahannya gitu Jadi kan Ya gimana Mau Menyalahkan dia Dia nggak pernah Ngomong Ada pastor-pastor Yang mengatakan Dia itu Tidak mempunyai Kekuatan Super natural Tapi Dia itu lagi Dirasuki oleh Setan Dan menurut gue Klaim ini Sangat absurd Masa harus senyum Jadi Ada pastor yang mengatakan Bahwasannya Bratso ini Disuruh 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 Dirasuki oleh Setan lah Dia bilang Nah kalau kalian Mau datang ke Event Nyebratso Kamu harus bayar 8 dolar Atau sekitar Sekarang itu 115 ribu Dan kalau ada Keluarga Yang nggak bisa Datang ke sana Ke event Bratso Cukup Kalian bawa Foto keluarga Yang sakit Langsung Bawa foto Keluarga yang sakit Bawa ke tempat Event Si Bratso Nah nanti Bratso Lihatin Foto itu Nah katanya Sembuh Waduh Nah dan kalau Beli dpd nya cuy Ya dia juga Ini Bratso ini Menjual dpd Nah dia Isi dpd nya itu Cuman dia senyum Nggak boleh di cut cut Maksudnya gini Nggak boleh di cut cut Nggak boleh dipercepat Atau dipotong-potong gitu cuy Nah Di dalam dpd nya Dia tersenyum aja Gitu Dan Bratso juga Ada live streamingnya cuy Namanya Bratso.com Dan isi live streamingnya Itu senyum juga Gitu Ketika sembuh dari penyakit Yang diderita Lo boleh kasih Testimony positif cuy Di streamingnya Gitu Dan ini yang membuat Gue Lihat adalah Power of testimony Jadi kekuatan testimoni Bahkan Ada orang pintar Tapi dia nggak ngomong Banyak orang yang bilang Dia ini bisa nyembuhkan Tapi orang pintar itu Nggak pernah ngomong Dia bisa menyembuhkan cuy Ilmu sains Dan sudah dicoba Meneliti Jadi ada ilmu sains Meneliti bahwasannya Ini hanyalah masalah orang Atau present cuy Ketika lo lagi depresi Hidup lo berantakan Dan melihat senyuman Dan melihat senyuman orang Dan merasa bahwa Orang itu hadir di Hidup lo gitu Problem dan masalah lo ada Bikin dulu lo positif lagi Jadi lo Ketika lo stres depresi Lo lihat orang senyum Jadi Orang itu kayak Menemani hidup lo Walaupun Termasuk Nggak gitu Tapi kayak Ngerasa dia Ada dia Menemani hidup lo Walaupun lagi depresi Atau apapun Gitu lah maksudnya Mungkin itu kebetulan cuy Atau yang lain Kita nggak tahu Jadi ada sebuah berita Dari Vice Jadi Seorang pria ini Mendekati cewek Tapi nggak pernah Ditanggapin gitu Dan setelah dia datang Melihat Senyuman dari Bratso Malam itu juga Message sama cewek itu Dan katanya Dibalas cuy Padahal Cowok ini Sudah Memessage Atau mengirim pesan Untuk cewek ini Selama berbulan-bulan Dan Baru tadi malam Setelah dia lewat Event itu Dibalas gitu Jadi ini kan Power of testimony Demoni lagi gitu Jadi Halal positif Yang di Yang dilontarkan orang Akibat datang Ke eventnya Jadi orang pun Lebih percaya gitu Sangking gilanya Bratso ini Dikasih visa 01 cuy Atau Oleh Amerika gitu Jadi visa 01 ini adalah Orang yang mempunyai Extraordinary ability Di dunia sains Artis Aktor Film Atlet Dan itu bisa Kasih ke orang itu Nah Dan visa O1 ini cuy Bisa bekerja selama Tiga tahun Dan ketika Bratso mengaplikasikan Surat ini Sudah di backup Jadi surat ini Sudah di backup Sama Representatif Orang Amerika Dari Ohio Yang aku lihat Dari Dennis Kutz Sinix Jadi Namanya Dennis Dennis Kutz Sinix Dan juga Pernah jadi capes Inilah yang membuat Bratso Makin terkenal Dan dalam event Bratso Dia juga menjual Emas 24 karat Dan berlian cuy Kata tim Bratso ini Itu bisa memberikan Energi positif Dalam kehidupan lo Setiap hari Katanya Nah Kalau dia gak Turing Lo bisa Nah disini dia cuy Kalau misalnya lo gak Turing Dia gak pergi kemana-mana Dia ada di Tempat Kapelnya cuy Dia Ada di Kroasia Dan tempat kapelnya itu Perginya gratis Lo bisa datang kesana Nah Oke Apakah Bratso ini Ngescam Atau Tidak cuy Kasih kolom komentar kalian Jangan lupa di subscribe juga cuy Kasih komentar-komentar pendapat kalian Di kolom komentar Oke guys Segitu aja video kali ini Jangan lupa di Like, comment, dan subscribe Dan jika bermanfaat video ini Jangan lupa di share Oke Segitu aja See you next time Bye-bye